Oke, terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan semua. Selamat datang di acara M96 Adworks ya. Ini udah acara reguler kita yang kita adakan setiap bulan. Sebagai ajang silaturahmi antara kami, alumni FTMD pada khusus, ada umumnya, atau alumni PN pada khususnya, di mana program ini adalah sebenarnya kerjasama antara dayasan M96 dengan khususnya di FTMD, di mana kita diminta untuk sharing tentang pengenalan industri, khususnya berkaitan dengan mata kuliah di FTMD atau di PN pada khususnya. Nah, kita sudah beberapa kali melakukan session ya. Nah, sekarang masuk ke session berikutnya. Dengan suatu tema yang sangat menarik ya, tentang satelit. Jadi, buat adik-adik atau rekan-rekan yang memang punya ketertarikan di area sini, nanti bisa simak, bisa tanya-tanya dengan pesennya. Ya, setelah ini mungkin bisa mendapatkan knowledge yang lebih luas lagi. Oke, sebelum kita mulai acara ini, sebelum saya perkenalkan pada peseneternya, kita mulai dulu dengan mendengarkan CTV. Silahkan ikutan. Terima kasih. 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 Oh ya udah silahkan perkenalkan teman-teman sekalian saya Mukai Yaji saat ini terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Polisaritas hari ini kita bisa mewujudkan acara pengenalan industri kita terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktu hari ini oke lanjut perkenalkan saya lahir besar di Lumajang di Jawa Timur sana tahun 96 teknik penerbangan di IPP yang saya lulus tahun 2002 kemudian saat itu selalu saya pekerja di 8 kemudian selanjutnya saya melanjutkan juga S2 di ilmu komputer IPP saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di teknik penerbangan EU Berlin setelah saya lulus dari penerbangan kemudian saya diberi penugasan untuk menjadi salah satu engineer yang dikirimkan dalam rangka transfer of technology di EU Berlin untuk mempelajari dan menembangkan small satellite kemudian diluncurkan satelitnya diluncurkan tahun 2007 kemudian dari transfer teknologi ini kita diminta untuk menembangkan satelit secara mandiri di Indonesia jadi kita buat dua satelit yaitu 8A2 dan 8A3 yang selesai tahun 2012 8A3 selesai dari tahun 2016 dua satelit ini masih beroperasi di orbit sampai saat ini 8A2 sendiri sudah nanti tanggal 28 akan ulang tahun yang kelima di operasi kelima tahun di operasi oke lanjut oke kuliah kita presentasi kita pada sore hari ini saya bagi menjadi tiga bagian yang pertama bagaimana pemanfaatan teknologi satelit di Indonesia kemudian yang kedua adalah bagaimana trend teknologi small satellite saat ini yang sama dengan IT membuat semacam diskusi teknologi terhadap eksistim teknologi saat ini kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi satelit di Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Selatan lanjut ini kita masih di bagian yang pertama tentang pemanfaatan satelit teknologi di Indonesia jadi kita mendapatkan anugerah ya Indonesia ini sebagai negara yang sangat luas dan kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang panjangnya itu sudah keperlapan dari keliling dunia nah buat negara yang seperti ini maka teknologi satelit ini wajib kita kuasai bagaimana kita wajib kita menguasai teknologi petawat dan teknologi kapal untuk menghubungkan semua masyarakat yang ada di Indonesia secara physically maupun secara komunikasi lanjut nah saat ini teknologi satelit di Indonesia memang mayoritas peruntukannya adalah untuk komunikasi ini baik itu untuk podcasting TV kemudian untuk internet kemudian tracking data artinya tracking data komunikasi untuk memperoleh telemetri dari alat-alat kita sensor-sensor kita yang di remote area ini ada internet mesin-mesin data dari kapal dari logistik ini kita peroleh secara real-time datanya ada juga voice service ini lama telepon dan selainnya sampai saat ini masih kita gunakan nah selain komunikasi ada juga bentunya saat ini dipakai untuk navigasi ya GPS contohnya untuk positioning maupun untuk penentuan synchronisasi waktu nah selain GPS tentunya satelit navigasi itu banyak sekali tidak cuma GPS di China ada Seju kemudian ada Selona bentuk Rusia kemudian di Eropa ada Galileo dan negara Sepang India juga selain itu ada juga satelit yang dipakai untuk observer di bumi jadi misi satelit itu cukup beragam jadi kalau misi satelit misi satelit tadi itu misinya seperti apa mayoritas di Indonesia saat ini di komunikasi lanjut 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 nah ini dulu ketika fiber optic itu mulai muncul orang-orang memperkirakan bahwa satelit tidak dibutuhkan lagi karena semua bisa di cover oleh fighter kecepatannya lebih tinggi dan sebagainya untuk komunikasi cuma untuk kasus Indonesia sangat mahal untuk menghubungkan seluruh pulau di Indonesia itu dengan fighter optic ada berapa ribu pulau di Indonesia yang harus kita hubungkan dengan fighter optic jadi mau gak mau atlet ini merupakan bagian dari sistem komunikasi yang terintegrasi di Indonesia yang menghubungan baik itu urban area urban area maupun remote area nah ini contoh penggunaannya adalah adanya 21.600an sebaran stasiun bumi satelit stasiun bumi yang membutuhkan dukungan komunikasi satelit contoh stasiun bumi misalnya kalau teman-teman CATM di situ di atasnya pasti ada stasiun bumi yang menghubungkan ATM dengan apa kontrol dengan data senternya dan sebagainya ini ada sekian banyak yang harus disupport melalui data komunikasi ini data komunikasi tahun 2016 oke next nah saat ini di Indonesia sendiri ada 7 operatif operator operator satelit selain 8 yang menjalankan misi operasi komunikasi paling barat ada telkom dan indostar dulu ada satelit catrawarta indostar ini untuk podcast televisi indosisi telkom kita udah tahu kemudian ada palapade milik indostar di tengah di atas Kalimantan ada telkom 62 PT telkom yang kemarin itu juga diganti telkom 3S kemudian di 123 ada slot milik yang belum diisi kemudian milik PT PSN ada slot di 146 bukit timur dan beristar makanya kalau teman-teman melihat ada TN yang memakai satelit beristar itu pointingnya pasti ngaduk ke timur selain 7 operator ini ada 8 yang disitu mengisi slot di orbit rendah jadi kita tidak 8 tidak di orbit ini di orbit ini yang dipakai untuk misi remodensing nah di samping itu walaupun cuma walaupun sudah ada 8 ini masih kurung masih kurang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia waktu itu kominfo tahun 2016 memperkirakan masih kekurangan 100 transponder untuk keperluan komunikasi hanya sekarang juga akan menerbangkan satelit untuk komunikasi yang akan diluncurkan 2 tahun lagi 2 tahun atau 25 bulan lagi yang namanya Satria di atas Indonesia juga terdapat 36 satelit komunikasi asin yang beroperasi jadi tidak cuma operator jika lebih banyak operator lain juga satelit di aset kita oke next nah kalau tadi di ranah komunikasi bagaimana dalam ranah observation atau pengindahan jauh lapan sudah memulai teknologi pengindahan jauh berbasis satelit ini sejak tahun 71 kemudian terus cara continue sampai sekarang lancet dari generasi awal sampai sekarang lancet 8 kemudian untuk satelit radar mulai beberapa waktu lalu kurang lebih satu BKD ini kita mulai mengembangkan sendiri wahana baik itu satelit maupun usi untuk remote sensing lanjut next nah ini gambaran aplikasi data untuk apa remote sensing atau penindahan jauh terutama yang terbaik satelit mayoritas kita pakai untuk data ruang untuk perencanaan wilayah kemudian berikutnya penelitian kelautan dan juga pemegang ini apa kebutuhan kebutuhan aplikasi kita satelit di Indonesia dan sisanya bervariasi ya lanjut nah nah siapa penggunanya ada kementerian lembaga yang masih mendominasi kemudian ada pemda ada institusi pendidikan untuk penelitian dan juga dan informasi ya next oke itu tadi gambaran tentang bagaimana satelit dimanfaatkan di negara kita baik itu dari sisi komunikasi maupun baik itu dari sisi komunikasi maupun dari sisi pengindahan jauh sekarang kita akan sedikit mengenal trend teknologi saat ini yaitu pengembangan small satelit ya lanjut nah mulai tahun kira-kira mulai tahun 2000-an teknologi small satelit ini semakin meningkat nah European South ini tahun 2016 memperkirakan tahun-tahun sekarang 2019 2020 ini adalah puncak apa penembangan small satelit waktu itu 2020 diperkirakan menurun tapi sampai sekarang masih tinggi small satelit ini masih meningkat terutama digunakan untuk penggunaan satelit komunikasi non-jew stasioner kalau satelit jew stasioner itu tinggi banget akhirnya kalau dipacau buat internet itu delay-nya lama kurang lebih 650 miliseum sementara kalau kita naruh satelit itu di orbit rendah maka delay-nya itu bisa sampai cuma 20 miliseum ini akan mempercepat komunikasi terutama untuk internet mungkin di beberapa waktu lalu teman-teman bisa baca di internet mana Elon Musk itu menyampaikan bahwa space-space itu akan juga bisa memproduksi satelit untuk sepentingan mereka internet internet mereka itu 20 satelit perbulan seperti buat donat gitu ya jadi cepat banget kemudian small satelit untuk komersial dan aplikasi penggunaan jauh juga semakin meningkat karena satelitnya lebih lebih kecil lebih murah lebih gampang untuk disinjurkan nah yang menarik lagi penggunaan anggaran swasta dalam pengembangan satelit ini jauh mengalahkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah yang mana awal-awal satelit dulu itu mayoritas yang punya program adalah pemerintah cuma sekarang tidak mayoritas justru yang punya anggaran besar itu adalah swasta jadi ini akan membutuhkan tentunya SDM-SDM yang akan menjadi operatornya maintenance satelit nanti seperti apa jadi ini dunia yang akan kita hadapi ke depan ya lanjut lanjut next terima kasih selamat menikmati oke nah sebagai gambaran ini adalah data yang saat ini penumbangan satelit saat ini gimana istilahnya itu sudah bukan segar konstelasi tapi mega konstelasi yang pertama kali menggabung itu one wave dia ingin meluncurkan 650 satelit di atas itu aja udah banyak karena dulu saya masih ingat waktu masih kuliah Iridio mau meluncurkan 88 satelit itu udah banyak banget udah wah banget sekarang one wave itu beberapa tahun lalu memunculkan 650 satelit nah yang menkenalkan lagi berikutnya ini ikuti-ikutan gak cuma ratusan malah ribuan ada Boeing juga sekitar itu 44 4400 yang ini satelit yang akan munisi antariksa kita jadi ada perlombaan konstelasi komunikasi satelit yang harus kita antisipasi ke depan lanjut oke kalau tadi itu komunikasi yang broadband untuk internet yang butuh skip tinggi kecepatan tinggi kapasitas data yang besar tapi sebenarnya banyak juga aplikasi yang gak butuh skip tinggi kapasitas bandwidth yang besar hanya butuh data yang kecil tapi saya butuh datanya terus-menerus contohnya untuk logistik untuk telemetri kapal yang sedang berlayar untuk mengetahui kondisi anjungan lepas pantai ini yang kita sebut mesin-mesin atau internet data-data yang kecil tapi dibutuhkan terus-menerus ini perlu dihubungkan dengan perkembangan 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 kebutuhan pasar aplikasi internet ini juga dari tahun ke tahun dipergifikan akan semakin meningkat ini contohnya kalau sotelitnya itu bisa ofcom argos dan sebagainya ya lanjut oke tadi komunikasi baik yang hotband maupun yang neuroband sekarang bagaimana di remote sensing atau pengimbraan jauh ini adalah contoh pengimbraan jauh atau pengimbraan jauh foto sebuah kota diambil dari sebuah small satellite konstelatinya planet ini bisa dilihat disitu bisa dipegang oleh orang paling panjangnya cuma 30 cm kemudian penampangnya cuma 10 x 10 makanya kalau teman-teman pengembang small satellite ini istilahnya 3U 1U itu 10 x 10 x 10 jadi 10 cm ini sudah menghasilkan gambar yang kualitasnya sudah masuk high resolution seperti ini kalau moto jembatan itu bayangannya sudah 14 jadi sudah cukup misalnya untuk tata ruang dan ini planet ini konstelasinya banyak sekali mereka sekali meluncur itu bisa puluhan bahkan terapisan dan mereka karena satellite ini murah bisa diluncurkan cepat makanya mereka bisa mengklaim mereka sebagai very high resist remote sensing sehingga ini bisa dipakai untuk kepentingan smart agriculture petanian yang tersehat untuk melihat secara remotely misalnya kalau kita dismanam apa revitalisasi di tengah hutan kita memantau dan sebagainya ini kita memakai satu satelit seperti ini lanjut nah itu small satellite itu small itu small dalam hal mass masanya kecil bobotnya kecil dalam orde 1 kilo juga ada 10 kilo itu yang planet light itu kurang lebih 10 sampai 30 kiloan kemudian ada yang mikro 100 kilo kemudian timenya juga kecil artinya penembangan waktu penembangannya bisa singkat sekali orang yang terlibat tidak perlu banyak-banyak dan karena itu juga kosnya jauh lebih rendah daripada satelit konsum regional dan kemanfaatannya juga bisa sangat fokus ini juga ditunjang dengan teknologi peluncuran saat ini yang memungkinkan satelit itu jadi apa bonceng dari musik satelit lain jadi ini contoh di satelit India ketika lapang meluncurkan batelitnya dia numpang bersama penumpang-penumpang yang lain yang ngebeng untuk diluncurkan secara bersama ini memungkinkan yang membuat kos peluncuran itu makin kecil ya next oke tentunya tadi itu juga semakin kecil memang apa kemampuannya dengan isinya juga terbatas tapi buat yang fokus itu enggak apa cukup menguntungkan kalau memang fungsinya hanya untuk memonitor kapal dan sebagainya itu sudah cukup tapi kalau memang mau memantau untuk penelitian yang sangat ini bisa dicapai dengan kelas satelit yang bobotnya 400 kilogram dan ini 400 kilogram ini ukurannya masih small sampai 500 karena itu untuk mencukup kondisi ke depan ini banyak kampus-kampus itu mulai mengembangkan small satelite jadi enggak cuma industri saja di luar negeri ini universitas juga harus berperan itu sebagai punya BISDM ke depan mereka mempunyai projek-projek nanosatelit satelit yang apa cuma 10x10x10 cm jadi ya seperti muk gitu ya cangkir rogi kita ya sepatah untuk membangun skill mahasiswanya ini sayangnya ini belum populer di negara kita tapi bukan berarti enggak ada ya ada universitas kurya sebenarnya di ITC juga dari dulu juga mulai mengembangkan tapi menurut saya masih perlu diinvestasi ya diajak lebih lihat lagi untuk mengembangkan teknologi mengenalkan teknologi small satelite ini kepada mahasiswa ini di luar negeri sudah sangat umum makanya mereka secara SDM mereka mencunai yang cukup ya lanjut oke jadi trend teknologi satelit di dunia nah bagaimana Indonesia mengambil peran kita sejak tahun kita sejak tahun 76 itu mengenal kemanfaatan satelit cuma sampai tahun 2000-an itu kita masih operator disini 8 mulai menginisiasi sebagai penembang satelit di Indonesia mencumulai dengan small satellite lanjut nah ini kira-kira roadmapnya mulai tahun 2007 kita sudah meluncurkan satelit pertama kita kemudian 2015-2016 ini meluncurkan satelit yang kita buat di Indonesia kita buat sendiri di Indonesia dengan fasilitas yang kita miliki sendiri dengan perbandingan terbatasannya nah kita ke depan ini akan menjadikan small satellite ini sebagai baseline dari penembangan satelit kita untuk high resolution imaging kemudian untuk komunikasi untuk radar dan sebagainya namun demikian kalau memang ada tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemerintah untuk mengakkelerasi kita diharapkan juga ready untuk mengembangkan ini adalah roadmap dari satelit penembangan teknologi satelit bagaimana proses membuat satelit itu tentunya ada design ada assembly dan integration ada test dan juga ada peluncuran mulai aspek bagaimana korelasi dengan kebutuhan SDM makanya kita harapkan kampus itu terlibat betul dalam pengembangan teknologi satelit di Indonesia terutama khususnya di penerbangan kenapa karena di penerbangan ini di situ background keilmuan yang sangat mendukung dari baik itu pengembangan satelit maupun pengoperasian satelit mulai kuliah-kuliah astrodinamika ini wajib dikuatai terjun di sini orbital mekanik kemudian jangan lupa kalau kita mengembangkan satelit juga mirip-mirip dengan petawat yaitu kebutuhan pemahaman tentang struktur ringan satelit itu tidak boleh berat ringan tapi mempunyai kekuatan yang cukup karena satelit itu harus diluncurkan ke atas dan harga peluncuran itu persilonya kurang lebih harga mobil avanza yang paling murah jadi kalau kita meluncurkan satelit 10 kilo ya kita mau darin 10 mobil avanza tapi itu yang kalau kita mau pengen di orbit yang khusus sesuai dengan perpengintaan kita harganya bisa 2-3 bahkan 5 kali lipat lebih jadi struktur ringan itu wajib dikuatai kemampuan menggambar teknis entah itu pakai autocad atau solid float itu perlu dikuatai kemudian kita analisis pakai elemen hingga kemudian getaran mekanik karena satelit akan dibawa yang akan bergetar selama penerbangannya sebelum diluncurkan nah itu satelit harus survive kalau tidak survive ya yang juga termodinamika karena ada perpindahan panas yang berbeda dengan kondisinya vakum dan sebagainya nah saat ini sejauh ini sampai apa misi yang bisa kita support apa capaian-capaian terutama yang diwasili oleh 8 kita itu untuk penembahan satelit itu bisa-bisa men-support misi high resolution surveillance sama seperti yang tadi itu di gambar planet lab tadi untuk kebutuhan foto yang resolusinya high resolution kita tidak mampu kemudian multispectral reproduksi jadi ini untuk mendeteksi misalnya kuantifikasi luah hutan kuantifikasi tanaman padi dan sebagainya ini kita butuh multispectral reproduksi kemudian ventric vision untuk misalnya mengetahui kondisi biomagnet di atas karena biomagnet itu nesek kemana-mana mulai kewajah kemudian juga terkait dengan keselamatan apa ekorafi satelit bagiannya ini kita juga tidak boleh support kemudian infrared untuk mengetahui permukaan suhu permukaan bumi kemudian yang keempat seperti disampaikan tadi untuk neuroband communication kita juga bisa memantau kapal seluruh perkebaran kapal begitu secara global apalagi untuk di Indonesia kemudian yang kelima kalau amateur communication bagaimana kita men-support komunikasi-komunikasi eksperimen yang dilakukan amateur bagaimana satu buah wall or handheld komunikator itu bisa berkomunikasi antar pulau melalui satu kita kita lakukan lanjut dengan kemampuan itu yang juga kita miliki maka kita saat ini menembangkan program dan proposi pemerintah untuk menembangkan apa yang disebut konstelasi komunikasi satelit di orkita rendah yang terdiri dari kejalan satelit ini yang akan men-support misalnya untuk mitigasi penjana dan neuroband communication seperti saya jelaskan tadi ini sudah mendapatkan persetujuan untuk menjadi prioritas riset masyarakat ini juga membutuhkan dukungan banyak SDM tentunya sebutkan ya lanjut next oke nah untuk melakukan pengembangan atlet tersebut secara bertahap di pusat kami di latan ini mengembangkan fasilitas assembly integration mtes saat ini kita mempunyai kembang untuk membangun satelit maksimum sampai 200 kilogram jadi tadi fasilitasnya apa saja tadi sudah disukur sebelum mungkin kalau teman-teman pengen lihat kita pengen lihat lagi yang tidak sempat ada di youtube sama teman-teman diseminasi kunjungan virtual ke pusat teknologi satelit 8 oke mungkin itu apa yang perlu saya sampaikan mungkin selanjutnya kita bisa tanya-tanya jawab silahkan ini ada pertanyaan dari Ernesto Pak tapi dia di kolom chat Ernesto nggak mau on mic aja Tok boleh boleh langsung aja Tok jadi kenalkan saya Ernesto dari angkatan 2017 saya mau bertanya Pak apakah kira-kira 8 sudah ini ya melakukan sudah pernah atau berencana melakukan kerjasama dengan ITB untuk pengembangan satelit mungkin seperti pembuatan kubesat sendiri oleh ITB seperti itu Pak kalau sudah ada kira-kira sudah seperti apa bentuk kerjasamanya Pak terima kasih oke langsung jawab aja ya jadi sebenarnya 8 dengan ICB itu sudah lama saya sendiri adalah bentuk dari kerjasama antara 8 dari ICB di awal-awal saya masuk jadi cuma memang untuk memujukkan sebuah kerjasama yang konkret membuat pasifat dan sebagainya itu kan butuh tidak sekedar niat tapi ada projek yang real jadi disitu harus mulai dianggarkan pembuatan proposal yang bagus sehingga meyakinkan apa position maker di ITB gitu kita dari sisi 8 sebenarnya siap men-support nanti makanya teman-teman nanti coba dikuatkan lagi sebenarnya kalau payung kerjasama antara 8 dan itu itu sudah lama ada tinggal implementasi realnya seperti apa sempat kita jaga beberapa kali tapi memang skup kerjasamanya saat ini masih relatif masih perlu ditingkatkan karena memang kita perlu meyakinkan decision maker di ITB kemudian di business karena ini juga untuk fasilitas itu juga butuh dukungan karena mau tidak mau kita akan ngomong seperti itu katakanlah untuk fasilitas 8 bisa misalnya ITB kalau mengembangkan satelit untuk mahasiswanya boleh memasai fasilitas 8 nanti kita pakai apa kerjasama sehingga mungkin tidak perlu membayar mahal-mahal dan sebagainya gitu ya karena memang fasilitas untuk pengujian satelit itu cukup mahal ya apalagi untuk universitas ini yang akan buat nah ini yang sedang dijembatani oleh 8 kemudian saya disendiri dengan Pak Ridganto Pak Ridganto ini juga salah satu komite teknis untuk standarisasi nasional Indonesia SNI waktu itu saya ikut bareng beliau untuk bagaimana cara mempercepat supaya universitas itu mengajak teknologi apa small satellite ini buat kepentingan mereka nah itu kita sedang mengadopsi ISO untuk small satellite kita adopsi menjadi SNI sehingga universitas tidak perlu membeli produk ISO tadi dengan SNI tadi teman-teman bisa membeli standarisasi itu lebih murah dengan SNI dengan itu kemudian mereka bisa mengembangkan sesuai standar karena satellite itu harus sesuai standar kalau tidak sesuai standar nanti tidak ada yang bisa meluncurkan itu ya karena peluncurnya juga sudah tersentuh mereka pasti menentukan apa persyaratan baik itu dimensi berat kekuatan macam-macam banyak nah itu yang harus diketahui oleh para pengembangan satellite ini sudah kita lakukan tapi memang perlu perlu lebih konkret lagi lebih ditimpatkan lagi dan juga butuh antusiasme dari mahasiswanya kalau satu orang dosen single fighter itu ya tentu tidak ada pasukan dari adik-adik mahasiswanya juga dia juga tidak berani juga untuk melangkah lebih jauh jadi diskusikan dengan bapak-bapak banderseng kemudian kita dari 78 jadi lulusan perbangan di tempat saya cukup banyak mulai dari range angkatannya mulai 96 kemudian tahun 2000 mungkin 3-4 tahun di atas teman-teman juga jadi mestinya komunikasi tidak perlu jadi handakan oke sudah menjawab atau masih ada yang ditanyakan dari penanyaan pertama siapa Ernest iya pak sudah secukup terima kasih jawabannya oke ya lanjut ada lagi ya boleh Yitroh ada pak yang mau nanya Yitroh boleh silakan selamat sore pak perkenalkan nama saya Yitroh Samuel dari angkatan 2017 mau bertanya mengenai tadi pengembangan teknologi satelit kan tadi ada diskiu sedikit mengenai struktur ringan ya pak itu apa aja sih hal yang harus dipertimbangkan saat mendesain struktur satelit contohnya kriteri kegagalannya atau testingnya seperti apa dan material apa aja yang umum dipakai pada satelit yang sedang dikembangkan saat ini pak terima kasih oke terima kasih hidroh jadi struktur ringan itu musla untuk sebuah satelit karena memang satelit itu harus ringan tapi juga kuat jadi jangan sampai dia dia rontok pada saat proses keluncuran nah itu kita akan memilih struktur ya sama persis kayak pesawat akhirnya pilihan itu mayoritas aluminium aluminium nah misalnya aluminium yang ringan tapi kuat sehingga nanti itu bisa hanya apa dengan berat yang tidak terlalu apa tidak terlalu membebani tapi kekuatannya sudah cukup makanya biasanya kalau untuk struktur utamanya kita pakai aluminium seri 7 ya misalnya 7075 untuk beberapa yang membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi misalnya adapter kepeluncur titik kumpul dari fakta itu kalau perlu ada yang menggunakan titanium kemudian untuk membuat lebih ringan lagi fakta ditempatkan bukan banyak dari awal kita juga pakai sandwich honeycomb itu biasanya dipakai untuk pesawat kita juga saat ini sedang mengembangkan supaya satelitnya lapan lebih ringan lagi kita kerjasama dengan PTBI untuk membuat honeycomb sandwich untuk satelit tapi apakah honeycomb sandwich yang dipakai buat ketawat bisa otomatis dipakai buat satelit ini ada syarat ketentuannya misalnya coatingnya gitu ya kan ada plug-innya atau cat lah itu tapi kan sebenarnya bukan cat tapi coating coatingnya itu dia out gas tidak itu yang catelit itu tidak boleh terjadi out gas jadi evaporate gitu ya jadi coatingnya itu sehingga itu muat masuk ke mana sensor catelit sehingga mengalami digrip dari sensornya itu makanya ada namanya syarat out basing jadi coatingnya materialnya tidak boleh out gas jadi sandwich ini salah satu yang banyak dipakai di tablet kemudian saat ini juga mulai dikembangkan untuk struktur yang komposit jadi tidak 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 memakai aluminium karena komposit itu untuk kebutuhan struktur tertentu sudah bagus kemudian tentunya juga dia bisa mampu meredam radiasi di atas jadi struktur ringan yang dipanggung dengan pemahaman termodinamika yang baik jadi kalau tidak kalau dengan minat di satelit belajar struktur ringannya juga yang kuat kemudian nanti termodinamikanya juga bagus kemudian nanti ada ada syarat apa supaya satelit kita menuncur biasanya dari peluncur itu kita menetapkan sekarang natural frekuensi tertentu sehingga ketika satelit itu berresonansi dia tidak terlalu mengganggu sistem peluncur secara keseluruhan misalnya resonansi kalau kita meluncurkan ke satelit dia misalnya itu natural frekuensinya untuk longitudinal itu tidak boleh kurang dari 90 hertz untuk lateral tidak boleh kurang dari 45 hertz nah itu akan menentukan desain teman-teman jadi ketika desain tadi itu kemudian analisis dengan metode elemen hingga ternyata apa natural frekuensinya lebih rendah dari itu tentunya akan disolak jadi tidak bisa meluncur jadi ini butuh teman-teman yang suka menguasai sekarang mekanik oke apa sudah menjawab sudah cukup pak terima kasih oke ada lagi ada pak dino angkatan 2017 terima kasih perkenalkan saya dino angkatan 2017 ingin bertanya pak dari presentasi yang tadi sudah dipaparkan kan mungkin terkesannya small satellite itu mungkin terkesan lebih mudah di panjang daripada satellite yang lebih berat nah tapi saya penasaran kira-kira untuk small satellite ini dibandingkan satellite lain apakah ada tantangan tersendiri dalam desainnya mungkin dalam struktur atau sistem kontrolnya seperti itu pak oke tadi dino ya oke dino jadi tantangannya ya karena kita harus membuat satellite sekecil mungkin ya small dan juga artinya kecil itu tantangannya beratnya nggak boleh lebih dari apa batas tertentu gitu kalau nano itu 10 10 kg kemudian kalau satelitnya kelasnya mikro itu 100 kg tentu terbantung dari budget yang dianggarkan untuk peluncurannya kalau ada anggaran peluncurannya untuk mikro jangan sampai desain satelit kita itu melebih 100 kg gitu itu tantangan yang luar biasa besar kemudian dari peluncuran itu kemudian kita juga kompleks apa nanti membuat misinya misalnya saya mau mengamati apa kota Jakarta secara real time terus-terus dengan resolusi setengah meter kemudian kita mau mencoba pakai nano untuk saat ini karena itu sudah agak bertentangan dengan prinsip-prinsip fisika karena untuk high resolution itu butuh lensa yang apa lensa yang besar ya kan sama untuk telephoto seperti itu kan mau nggak mau kita butuh untuk telephoto itu dukungan ini yang besar hubungan apa yang lebih besar jadi tantangan tadi itu bagaimana membuat itu semuanya lebih kompleks gitu ini juga butuh 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 ketelatenan kemudian tantangan yang lain karena small karena kecil jadi kita nggak bisa naruh solar panel banyak-banyak solar cell banyak-banyak jadi untuk solar cell terbatas jadi mau nggak mau teman-teman harus menyiapin sistemnya itu efisien jadi nggak boros kameranya nggak boleh kamera yang boros komputernya nggak boleh komputer yang boros jadi itu harus di-design dan itu juga suatu tantangan yang luar biasa jadi kemudian makanya kalau di luar negeri itu teknik penerbangan itu nggak cuma teori yang saya lihat nggak cuma teori astrodinamika teori hitung kekuatan struktur tapi mereka pakai mereka membuat sebuah komponen satelit sampai elektronnya S1 S2 membuat bagaimana membuat program momentum yang efisien bagaimana membuat sensor sensor bagaimana membuat sensor sehingga kamera yang kecil kamera untuk handphone itu bisa juga menjadi sebuah sensor navigasi untuk satelit itu sudah proses yang luar biasa jadi ini kemajuan teknologi sensor teknologi aktuator juga sama bagaimana motor yang kecil bisa membuat roda momentum dengan kecepatan yang tinggi ini juga sedang berkembang jadi itu yang dimiliki jadi kalau saya lihat pengalaman saya melihat di universitas yang sudah mengembangkan satelit mereka mulai multidisplin sebenarnya di penerbangan juga multidisplin dulu tadi intro Pak itu menyampaikan dulu ada C banyak belajar di elektro ada teman-teman yang di struktur di astrodinamika itu bukan C astrodinamika dulu itu A2 jadi dulu itu fisika terbang ada A1 aerodinamika ada A2 astronotika jadi kita teman-teman yang di astronotika waktu itu terbatas cuma berapa orang saya 6 atau angkatan jadi itu tantangannya jadi banyak lumayan banyak tantangannya teman-teman harus bikin itu kemudian juga dalam kecil itu membuat satelit itu juga harus jelin jadi tidak boleh berat beratnya jlinnya itu terlalu ke samping nanti apa efeknya kalau jlinnya terlalu ke samping saat dia dilempar oleh roket ya skinnya juga jadi melenting kemana dia harus benar-benar di tengah jadi jlinnya itu sudah ada envelope-nya dari launcher itu pada komponen-komponen kita ada sisa puluhan oke bisa menjawab atau masih ada yang penasaran terjawab terima kasih oke masih ada lagi lanjut Pak ada lagi Kak Zuhri Angkatan 2016 oke silahkan perkenalkan Pak Zuhri dari Angkatan 2016 izin bertanya jadi saya itu dulu pernah dapat cerita dari Pak Ridanto kalau kan satelit 8TUPSAT ini sudah ini Pak ya Pak komponen-komponennya mungkin sudah tidak maksimal lagi dalam profesi nah waktu itu Pak Ridanto pernah cerita bahwa satelit 8TUPSAT ini berencana untuk istilahnya dihibahkan ke ITB untuk pembelajaran kami nah sebenarnya pengen nanya aja sih Pak sebenarnya benar-benar tidak info itu dan kalau misalnya tidak apakah itu memungkinkan dan bisa dipertimbangkan soalnya menurut saya itu bakal sangat bermanfaat buat anak-anak penerbangan soalnya dari mata kuliah astrodinamika maupun dinamika pengendalian satelit itu kami ya kalau nggak menghitung di atas kertas atau ya paling mentok simulasi atau ya kita ada tracking tapi cuma sekedar tracking satelit aja tapi kita nggak bisa mengandalkan gitu-gitu gitu sih Pak Pak oke penjelasan jadi oke ya sebenarnya justru sudah dari awal ingin ingin banget teman-teman itu mahasiswa itu mulai karena skill pengembangan satelit skill skill pengoperasian satelit itu harus dimulai dari dari awal saya waktu teman-teman join kepada industri itu tidak tidak terlalu banyak training tidak ada juga yang lama karena semua operator satelit pasti menginginkan apa SDM yang cukup ready gitu hanya kadang itu buat teman-teman yang apa sudah pernah semacam di kata-kata lagi itu terserang ini bukan promosi maksudnya gitu ketika teman-teman ini mencoba apply ke operator satelit itu relatif mendapatkan prioritas nah bagaimana dengan satelit kita yang lama A1 A1 ini sebenarnya ini 2007 sampai sekarang 2010 sudah berapa usiannya 13 tahun nah seselit ini sebenarnya masih berfungsi baik banyak tetapi dari sisi kamera karena kamera itu rentan terhadap radiasi terbumpuk partikel-partikel bermuatan itu sensor PCD-nya itu kalau di kamera itu jadi ada hotspot gitu ya sama laptop juga dulu ada hotspot laptop laptop yang display-nya jelek itu makin lama dot-nya makin banyak kamera juga kalau penaradiasi gitu lama-lama titik-titiknya itu panjang banyak sehingga menutupi sehingga sebaik kualitasnya sudah turun biasanya ini diakali dengan kalian saya cerita bagaimana teknologi saat ini atau waktu lama teknologi untuk memprotek terhadap sensor dari radiasi tadi atau yang namanya sensor yang radiation hub jadi sudah mempunyai ketahanan terhadap radiasi cuma masalahnya sensor yang seperti ini itu sensornya ada belum jadi kamera itu bisa 3 miliar sendiri untuk sensornya saja masalahnya untuk membeli satu sensor itu tidak boleh tentunya ada minimum quantity harus punya modal harus beli 10 harus punya modal 30M dulu untuk membeli sensornya jadi ini cost costnya masih tinggi untuk penumpangan di Indonesia apalagi untuk sebuah universitas makanya yang kita lakukan adalah kita mencari komponen-komponen yang ada di pasaran yang komponen-komponen itu kita proteksi kita tes sehingga dia survive terhadap kondisi di luar angkasa walaupun survive-nya juga terbatas tidak bisa survive selamanya makanya misi-misi leo satelit lo earth orbit itu kalau teman-teman baca di data earth observation itu kurang lebih 3 sampai 2 sampai 3 tahun jadi seperti itu bahkan kalau universitas itu cuma 1 tahun tidak sampai 1 tahun 1 tahun ada yang 1,5 tahun itu sudah luar biasa tapi begitu teman-teman tahu ini problemnya di mana teman-teman akan tahu bagaimana untuk nah lapan tersebut kita pakai kameranya bisa survive sampai 5 tahun kira-kira gitu tahun kita tambah 5 tahun setelah itu kameranya sudah di tapi apa sistem satelitnya secara keseluruhan masih oke walaupun berkat ini juga mulai turun gitu ya misalnya baterai ada beberapa sel satu sel sudah mulai seperti handphone kita beberapa selnya drop sehingga dapat powernya turun artinya powernya juga turun tapi kan selalu dapat charging dari matahari gitu gitu ya nah ini kondisinya tapi untuk kepentingan apa pengujian untuk kepentingan akademik itu cukup menurut saya nah bagaimana prosesnya kalau teman-teman belajar problemnya untuk mengoperasikan ini catelit itu kan harus ada fasilitas stasiun bumi fasilitas stasiun bumi ini yang menurut saya tidak apa tidak jenerik gitu ya artinya saya punya radio punya radio punya roteter kemudian bisa komen enggak tentunya saya banyak fasilitas yang harus disiapkan nah ini yang mau enggak mau itu saya harus sifatnya kerjasama jadi walaupun kita ingin itu dimanfaatkan untuk apa untuk kepentingan pengajaran pendidikan latihan teman-teman ke mahasiswa praktek operatifnya tidak bisa diberikan begitu saja ke mahasiswa gitu jadi harus ada operator yang memang sudah terlatih untuk memimpin sebuah catelit sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baru mau dicoba sekali ada komen yang fail sehingga enggak bisa recovery itu kan sayang sekali walaupun memang dari umur produktifitasnya sudah enggak banyak diharapkan tetapi kita pakai sebanyak-banyaknya untuk learning gitu ya untuk belajar ketahanan komponen seperti apa sebagainya nah itu kita wakam tapi mungkin kebayang saya kalau untuk kuliah karena kukur bandung ini jauh jadi sementara teman-teman harus kuliah tidak sepertinya yang memungkinkan itu adalah proses-proses secara akhir dimana disitu teman-teman mempunyai keleluasaan untuk apa untuk katakanlah di fasilitas stasiun bumi atau apa untuk menghasilkan selit untuk mulai belajar ya mungkin ini masih perlu dielaborasi bagaimana proses-prosesnya gitu ya karena sama lah kalau kita mau membibaskan sebuah pesawat gitu kan atau mahasiswa mahasiswa juga belum bisa memakai pesawat belum bisa memakai pesawat itu seperti apa itu juga perlu disikirkan juga jadi intinya sebenarnya bukan kalau hibah itu kan ada konsekuensi apa ya istilahnya ada konsekuensi hukum ya hibah itu serah terima bisa acara tidak seperti itu tapi silakan dimanfaatkan gitu kita buka sekarang memang kita letang jadi teman-teman silakan saya enggak tahu di angkatan-angkatan ini ada yang sudah berkunjung ke pusat setidaknya terbayang apa kompleksitas dari apa untuk operasi sebuah satelit walaupun itu satelit yang kecil sekali apa menjawab ini siapa Zuhri Pak sudah sudah menjawab oke jadi kita berhubungan nanti diskusikan lagi bagaimana implementasinya dengan perjalanan terkait oke ada lagi terima kasih Pak apakah ada lagi yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom chat atau enggak boleh langsung on mic juga soalnya di kolom chat sudah enggak ada lagi yang ngantri dari angkatan 18 atau 19-nya mungkin ada yang ingin bertanya oke mungkin bisa kita close aja kalau memang sudah cukup banyak ada empat itu ya yang bertanya mungkin cukup mewakili apa namanya apa namanya concern ya atas presentasinya Pak Mukayadi nanti kalau ada hal-hal yang tanya lebih detail lagi ya monggo nanti bisa kita share kok nanti ini apa WA-nya Pak Mukayadi ya kalau memang ada emo chat bilang aja kita sharing nomornya oke mungkin saya apa mas ada tambahan sedikit itu kebetulan ini saya mengingat beberapa operator incaf di 8 untuk ikut hadir ini penerbangan angkatan di bawah saya nggak tahu mungkin ada tambahan di sini yang ada ada masatria utama saya lupa angkatan berapa mungkin bisa menambahkan mungkin kalau terkait dengan bagaimana kita implementasi kerjasama dengan penerbangan ICD Pak Ria atau oke Pak mungkin saya penerbangan 2007 Satria Utama mungkin kebetulan tadi Zuri yang nanya ini juga udah pernah di kerja praktek di 8 Pak yang barusan nanya sama saya jadi mungkin juga Zuri sendiri sudah cukup paham kondisi di 8 seperti apa kondisi operasi seperti apa kalau untuk kerjasama tadi ya mungkin Pak Yadi yang lebih paham untuk kerjasamanya sebenarnya kan banyak teman-teman yang kerja praktek tugas akhir juga sudah mulai banyak ya Pak untuk yang kerja praktek di 8 mungkin kerjasama seperti itu bisa dipakai untuk memulai nanti ke depannya kalau memang mau ada kerjasama lebih jauh Oke Satria mungkin itu Pak Yudia mungkin bisa diresumual ini seperti biasa kita kalau ada acara ini ada giveaway-nya buat yang nanya dari presenter karena sekarang dari masih Adi dari 8 ya berarti souvenir dari 8 ya jadi merchandise-merchandise 8 silahkan pilih Mas Yadid dua penanya yang kira-kira akan mendapatkan souvenir siapa nanti kita atur pengirim Christopher dicatat ya Baik Pak Kalau saya itu suka pertanyaan yang simple cuman nanyanya setelah tapi itu membuat saya itu kalau jawab itu harus ceritanya panjang itu pertanyaan yang kalau saya ujian itu pertanyaan yang paling saya takuti gitu tapi kalau disini pertanyaan yang paling saya sukai atau pertanyaan yang simpel tapi saya harus mengulas cukup panjang untuk memberikan semuanya karena memang dibatih semua tapi saya pilih tadi yang pertarakan ini tantangan panjang 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 tangannya apa panjang jadi saya pilih Zuhri tadi bisa menguasili jadi Dino sama Zuhri ya oke dicatat ya Christopher catat nomor apa nomor telpon sama alamatnya ya buat dikirim dikirim langsung dari 8 baik rekan-rekan semua nanti untuk next apa namanya webinar itu kita rencanakan setiap minggu pertama di awal bulan ya ini bulan-bulan berikutnya nah karena kita udah 3-4 kali ini kebetulan narasumbernya dari alumni yang memang bekerja di bisnis atau di industri yang berkaitan dengan penerbangan ya kefisian maupun satelite nah maka untuk yang bulan depan kita agak beda ini jadi alumni yang datang itu bukan alumni yang bekerja di industri yang memang core-nya sesuai dengan kuliah PN jadi kita akan mengundang alumni yang kerja di luar industri penerbangan karena sebenarnya banyak ya yang kerja di luar industri penerbangan nah ini mungkin saya kasih clue aja karena saya jadi udah janjian sama dia jadi kebetulan di angkatan 96 itu sekarang ada yang posisinya sudah menjadi operasi manajer wireline ya operasi manajer wireline yang selam bersih untuk di China, Indonesia Australia Pasifik ya jadi dia bisa mungkin jadi bersedia untuk jadi intersumber kita buat bulan depan ya mudah-mudahan nanti buat adik-adik yang pengen ah saya kayaknya pengen nyobain kerja di luar dunia penerbangan gitu kan bisa gak sih ya bisa pasti bisa lah gitu kan dan itu hal yang umum gitu kan selama ya berusaha pengalaman kami nanti dia bisa share lah seperti apa prosesnya sebagaimana mereka dia menyesuaikan diri dari kondisi dia belajar yang selama ini terus ke dunia kerja yang mungkin agak jauh shiftingnya gitu kan bagaimana dia bisa menyesuaikan diri hingga akhirnya bisa sampai di posisi seperti sekarang ya seperti itu oke sebelum kita tutup boleh foto-foto dulu gak ini buat dokumentasi dinyalain dulu ananya videonya ya buat dokumentasi kita silahkan dinyalain dulu kita foto-foto dulu oke kameranya dinyalain ya semua smile ya smile karena ada dua halaman jadi bentar ada dua kali oke yang pertama dulu ini ada kibu unit kameranya bisa nyala belum mandi kali ya oke deh kita ini aja sekarang hitung bumbu dulu oke siap ya 3 2 1 oke sekali lagi halaman itu 2 oke 3 2 1 oke sudah semua terima kasih nanti jika yang belum sempat hadir bisa nyaksikan di youtube ya untuk rekamannya buat teman-teman yang belum hadir bisa diinformasikan lihat di youtube materi juga akan kita share ya mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan semua tetap semangat untuk menyelesaikan kuliahnya ya walaupun kondisi lagi seperti ini lagi distant learning ya tetap jalanin saja baik selamat sore semuanya terima kasih sampai jumpa bulan depan selamat sore semua terima kasih selamat menikmati terima kasih